Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Ketemu lagi sama Bu Hanik di bagian cerah ini Di Sentra Seni Nah anak-anakku yang manis Sebelum kegiatan ini kita mulai Ayo kita lebih semangat lagi Ayo kita bacakan Yel Yel TK Muslimat Anak-anak pasti belum bisa kan Ayo kita tirukan bersama-sama Coba ya Satu, dua, tiga Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Allahu Akbar Aku pasti bisa Semangat Bisa kan? Nah seperti itu Nanti kalian coba ditirukan Seperti Bu Hanik Oke Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa zhriyatihi Wa ahlil baytil qirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila Syekh Hasim Asari Ila mu'asasah Ta'limiyah Keponsari Wa asata dhatina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha Al-Fatiha Ila nasta'in Ihdina syerah Al-Suraat Al-Mustakim Syerah Al-Lazin An'amta Al-Alihim Ghayri Al-Maghdub Al-Alihim Ghayri Al-Maghdub Al-Alihim Waladbalin Rabbil Firli Waliwalidayya Walilmu'minina Amin Nah setelah itu Kita berdoa Mau belajar Ayo Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya Warasula Rabbi Zidni Ilma Warzuqni Fahma Amin Nah sekali lagi anak-anak Kita baca Salawat Narya Dengan lagu Supaya anak-anak cepat hafal Ayo bersama-sama Ditirukan ya Allahumma Soli Solatan Kamilataw Wasallim Salaman Taman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Nilladhi Tanhalu Bihil Uqudu Wa Tanfariju Bihil Al-Qurabu Watu Qudha Bihil Hawa'iju Wadunalu Bihil Ragh'ibu Wahusnul Khawatimi Wa yustasqal Ghomamu Bi Wajhihil Karim Wa ala'alihi Wa sahbihi Fikulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adati Kulli Ma'lum Milak Sayang Anak-anak Untuk yang Yil-Yil Tadi Kemudian Fatihah Doa Mau belajar Dan Pembacaan Salawat Narya Kalian baca Setiap hari Ya sayang Supaya Lebih Hafal Dan Lebih Jelas Lagi Kian Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku yang Soleh dan Solehat Ketemu lagi Sama Bu Hani Di Sentra Seni Peran Nah Anak-anak Hari ini Bu Hani Akan mengajak Kalian Bermain Peran Apa itu Nah Diajak Sama Bu Hani Diajak Menjadi Penjual Atau Pembeli Nah disini Bu Hani Banyak Mempunyai Macam-macam Buah Nah disini Nanti Bu Hani Menjadi Pedagang Buahnya Nanti Ada yang Membeli Sebelum Kita Mulai Apa Biar semangat Terlebih dahulu Ayo kita Bernyanyi Karena tema Kita Masih dengan Panca Indra Ayo kita Bernyanyi Dengan Idul Panca Indra Oke ya Aku punya Panca Indra Semua Ada Lima Mata Melihat Hidung Mencium Teringat Untuk Mendengar Lidak Merasa Kulit Merabah Semua Ciptaan Allah Bisa Kan Selamat Mencoba Nah Anak-anak Yang manis Hari ini Bu Hani Akan Mengajak Kalian Berperan Menjadi Penjual Buah Nah Disini Tentunya Ada Penjual Dan Juga Ada Pembelinya Siap ya Anak-anak Ayo Coba Kita Mulai Bu Buah Ini Berapaan Ini Satu Dua Ribu Apa Apa Namanya Ini Ayo Siapa Yang Tahu Ini Namanya Apa Ya Ini Namanya Manggis Ini Rasanya Manis Sekali Dan Harganya Murah Berapa Kalian Kalau Mau Beli Jadi Harganya Ini Berapa Satu Dua Ribu Mau Beli Saya Beli Dua Bu Ya Yang Lainya Ayo Sepertinya Jeruk Ini Enak Ini Berapa Kalau Ini Harganya Seribu Saja Satu Harganya Seribu Rasanya Manis Juga Loh Mau Beli Ya Beli Saya Beli Tiga Nah Kalau Ayo Silahkan Dipilih Maunya Yang Mana Saya Pilih Ini Kita Masukkan Kantong Dulu Ya Nah Kita Masukkan Dulu Nah Sekarang Apa Kamu Tidak Mau Coba Yang Ini Boleh Boleh Apa Ini Namanya Salah Salah Berarti Kulitnya Bagaimana Ya Kulitnya Kasar Kulitnya Kasar Biasanya Salah Itu Rasanya Apa Ada Yang Manis Ada Yang Sepet Oh Ada Yang Sepet Tapi Ini Enak Juga Loh Gak Mau Coba Beli Semua Beli Semuanya Oh Ya Ini Seribuan Juga Saya Masukkan Kantong Ya Sudah Kita Hitung Dulu Yang Ini Lima Lima Ribu Terus Tadi Yang Oh Saya Kasih Bungkus Sendiri Sendiri Ya Nah Ini Manggisnya Dua Ribu Ditambah Dua Ribu Berapa Empat Ribu Ini Lima Ribu Sama Empat Ribu Terus Jeruknya Tadi Berapa Tadi Oh Iya Tiga Tiga Ribu Ya Tiga Ribu Sama Sembilan Ribu Dua Belas Ribu Ini Wangnya Terima Kasih Nah Anak Itulah Salah Satu Contoh Dari Penjual Atau Pembeli Buah Buahan Tadi Anak Anak Yang Harus Kalian Ingat Ini Nanti Nanti Anak Anak Bisa Membedakan Kulit Halus Dan Kasar Ya Kalau yang salah Berarti Kulitnya apa Kasar Yang Manggis Halus Kemudian Jeruk Bagaimana Rasanya Nah Jeruk Rasanya Manis Nah Itulah Contoh Kalian Di rumah Boleh Nanti Tidak Harus Buahnya Salah Atau Manggis Atau Contoh Yang ada Disini Tetapi Yang lainnya Juga Boleh Nanti Kalian Perankan Sama Mama Boleh Sama Adik Boleh Bagaian Anak Nah Alhamdulillahirrohbilalamin Anakku yang manis Hari ini Kalian telah Selesai Bermain Peran Ingat ya Anak Tugas Kalian Yang pertama Bernyanyi Kalian kirim Ke link Dan tugas Yang kedua Bermain Peran Kalian video Dan Kirimkan Ke grup Kalian Masing-masing Ingat ya Dikirim Ke grup Masing-masing Terima kasih Tetap Semangat Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anakku yang manis Tugas hari ini Di sentra Bermain Peran Bersama Bu Hani Telah Selesai Anak-anak Jangan lupa Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Oke Anak-anak Nah Sekarang Mari kita Berdoa Bersama-sama Doa Selesai Kegiatan Dan Doa Keluar rumah Oke Yuk anak-anak Sikap manis Coba Kita A'udhu Billahi Minasyaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'assu Innal Insana Lafi Hussu Illallazina Amanu Wa'amilu Shulihat Wa'amilu Shulihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisobr Nah Sekarang Doa Keluar rumah Yuk Doa Keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Tawakkaltu Ala Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billahil Ali Yil Azim Artinya Dengan Nama Allah Aku Berserah Diri Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh